Api berkobar besar meludeskan rumah tari yang terletak di jalan Tengku Umar, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Senin Pagi. Api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Selain bangunan, perabotan dalam rumah tak terselamatkan dari kebakaran. Menurut pemiliknya, kebakaran ini bukan akibat korsleting listrik, melainkan diduga disengaja oleh salah satu anggota keluarganya berinisial RS yang menderita gangguan jiwa. RS membakar kasur di kamarnya saat anggota keluarga lain sedang sholat subuh di masjid. Bukan kali ini saja, RS juga seringkali berupaya membakar rumah yang ditinggalinya, namun saat itu bisa dicegah. Sebelum-sebelumnya itu membakar apa, Bu? Kebakaran ini tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian korban mencapai seratusan juta rupiah. RS terduga pembakar rumah ditangkap polisi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang wanita parubaya yang sedang sakit dievakuasi ke lokasi yang lebih aman oleh petugas PPBD Metro dengan perahu karet pada minggu malam. Wanita ini dievakuasi karena rumahnya di Kelurahan Karangrejo Metro terendam banjir. Banjir juga merendam puluhan rumah di Kelurahan ini dan disebut sebagai banjir terbesar sepanjang 2022. Ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai hampir 1 meter. Hingga Senin siang luapan air masih menutup sejumlah titik jalan poros dan jembatan yang menghubungkan kota Metro dengan Lampung Timur. Warga bergotong royong membantu pengendara yang menerobos banjir. Pemkot Metro masih menunggu data lengkap kerugian akibat banjir. Namun dari informasi awal yang didapat, ratusan rumah di tiga kecamatan terendam banjir dan paling banyak ada di wilayah Metro Barat. Mustaki melaporkan dari Metro. Polisi menggerebek rumah Trisna alias Entis di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung minggu malam. Tersangka ditangkap di kamarnya tanpa melawan. Saat akan digelandang ke mobil polisi, pentolan geng motor ini menangis sehingga memancing tangisan keluarganya. Polisi kemudian menangkap dua temannya di kemiling Bandar Lampung. Dua tersangka terakhir yang ditangkap adalah Julian dan Ega Frandika. Menurut polisi, ketiga tersangka sering membuat onar. Selain memimpin geng motor untuk tawuran dengan kelompok lain, para tersangka juga kerap berulah brutal merusak warung-warung di pinggir jalan tanpa sebak. Mereka berulah di jalanan dengan membawa berbagai senjata tajam. Dugaan melakukan 170 pengurusakan terhadap salah satu warung mirip masyarakat yang menjual uduk. Yang diamankan ini ketua kelompok geng motor. Berdasarkan penyidikan dari keterangan yang terdapat bahwa memang tiga orang ini dari dua orang tersebut merupakan ketua kelompok yang dari kelompok Enjoy Mahkota, yang satunya dari Pramuka Kids. Salah satu korban keberutalan tersangka adalah seorang pedagang nasi uduk di Kelurahan Pendengahan, Kedaton, Bandar Lampung pada akhir September lalu. Para tersangka memecahkan kaca etalase nasi uduk dengan batu dan senjata tajam. Padahal tersangka dan korban tidak saling mengedal. Polisi menjerat ketiga tersangka dengan pasal 170 KUHP tentang perusahaan secara bersama-sama, ancaman hukumannya penjara selama lima tahun. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Para pencuri motor di Lampung, Kian, Meraja Lela. Para pelaku bahkan naik kelas mengendarai mobil saat menyatroni rumah calon korbannya. Ini diduga untuk mengecoh warga sebab selama ini para pencuri motor selalu mengendarai motor. Pencurian motor oleh para pelaku yang mengendarai mobil di antaranya terjadi di perumahan Bataranila, Natar, Lampung Selatan. Pelaku merusak kunci pintu gerbang dan menggasak motor di teras. Turun dua orang turun dari mobil, yang kesininya cuma dua orang. Yang satu orang lagi nunggu di mobil. Nggak tahu ada berapa orang nggak jelas pasti yang ada di mobil. Tapi yang pastinya yang turun itu ada dua orang di sini. Satunya gendut, satunya kurus. Jadi mereka ini komplotan pakai mobil ya? Pakai mobil. Pencuri motor yang mengendarai mobil juga menyatroni Indekos di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Pelaku mengendarai mobil merah. Dua pelaku di antaranya turun masuk ke komplek Indekos. Tak tanggung-tanggung keduanya mencuri dua motor sekaligus dari tempat ini. Para pelaku mahir mencuri motor. Mereka membutuhkan waktu kurang dari satu menit untuk mencuri motor yang diincarnya. Pencurian motor di Natar dan Bandar Lampung. Lampung ini telah dilaporkan ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.